Halo selamat pagi, kembali lagi di cerita si Yunus yang gak tau episode keberapa, liat aja di judul kali ini gue bakal ngajarin, kalian semua gak ngajarin sih, salah, lebih ke sharing kayaknya gue bakal sharing cara menambahkan font, banyak font di Ubuntu, gak di Linux juga boleh kenapa kita butuh font, kenapa? karena ini lebih ke diri gue sendiri, karena gue seorang design grafis yang kebetulan menggunakan OS nya yalah Linux Ubuntu di PC gue yang sangat-sangat tua dia, yuk kita mulai. ke sini ini 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 dalam oke pertama-tanya kita harus masuk ke terminal terminal dengan ctltlt lalu kita klik sudo apt install font-strip manager lalu kita masukkan password kita untuk apa kita masukkan untuk diri ke amalannya lalu kita nunggu ini tergantung kecepatan kita lihat kalian kebetulan disini tunggu lagi download sesuatu oke setelah selesai kita bisa minimize dulu lalu kita buka kita cari font nah ini yang paling atas oke setelah tunggu nah dia tungguin dia lagi ngebaca font yang kita miliki di awal oke disini gua mau miliki 289 ini kalau gua klik ini nih nah ini kalau gua manage ini gua miliki 249 dan gua akan menambahkan kita klik tanda plus pilih sempat hard disk 11 ini cari dimana font oke oke setelah itu kita pilih semua font yang kita mau pilih aja semua tapi tidak yang di folder ya oke klik open itu dia akan membaca dan mulai menginstall karena lama karena proses ini lama bagaimana kalau kita seperti itu 既不 ya ya pas selesai setelah 12 menit karena jumlah phone gua itu ada jumlah jumlah phone gua ada 1984 phone Wow 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 karena itu agak lama ya saat install Oke untuk membuktikan apakah ini sudah terinstall dengan baik kita coba dulu Oke kita ini dulu kita bukain kita minimize dulu kita coba untuk klik fontnya klik P aja kita lihat nah itu caranya menginstall Ubuntu install banyak phone di Linux Ubuntu tapi kalau kalian menggunakan Linux yang lain distribusi yang lain kayak Fedora open source dan lain-lain coba cari phone manager siapa tahu ada karena kayaknya sih gua tahu ini pertama dari Fedora Oke udah gitu aja sih itu cara mudah sebenarnya ada banyak cara yang bersebaran di internet kalaupun mau ini cuma gua mencari cara paling mudah untuk membantu teman-teman semua menginstall sesuatu yang kalian inginkan dan belajar sesuatu yang kalian ingin gue mencari tahu cara paling mudah Oke kalau ada kritik dasaran silahkan dengarkan di komen dan kalau kalian butuh belajar sesuatu kita belajar sesuatu tanyakan guru kalian jangan tanya disini Oke jumpa